Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film 11. Kali ini, Mimin akan melanjutkan kisah kinan di part 135. Oh iya, jangan lupa bantu subscribe channel editor Mimin ya. Nama channelnya Dongeng Cultivator. Link channel nanti akan Mimin selipkan di postingan. Di sana akan bahas manhua-manhua berdurasi 1 jam dan update tiap hari. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita Film 11. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gasken meluncur. Kemudian, Empress Payu pun meminta kinan untuk segera memasuki benua kedua ciptaannya itu. Kinan pun segera menuruti perintah dari Empress Payu dan masuk ke dalam benua kedua tersebut dengan menembus penghalang yang ada di benua kedua itu. Setelah kinan menghadap Empress Payu, Empress Payu pun meminta kinan untuk segera memulai tribulasi ranah martial gun. Dan dengan tanpa basa-basi, kinan langsung meminta tribulasi ranah martial gun untuk mendengarkannya agar segera muncul. Namun, ketika kinan sedang memproses petir tribulasi untuk muncul, tiba-tiba ia merasakan perasaan yang buruk. Dan secara tiba-tiba, sebuah serangan pun mengarah kepada Empress Payu. Dengan cepat, kinan pun menolong Empress Payu. Di dalam hati Empress Payu, ia bergumam. Apakah dia pikir, aku tidak bisa menghindari serangan barusan? Kinan yang mengkhawatirkan Empress Payu pun menanyakan keadaan Empress Payu. Apakah Empress Payu ini baik-baik saja? Empress Payu pun menjawab jika dia tidak kenapa-napa. Sambil mengeluarkan aura di tangannya, Empress Payu nampaknya mengetahui ada seseorang yang masuk ke dalam benua ciptaannya itu. Empress Payu lalu berkata, Kalau kau ada di sini, keluarlah jangan bersembunyi. Ternyata seseorang yang menyerang Empress Payu tadi adalah dirinya yang berasal dari masa depan. Ya, kehidupan masa depan Payu telah muncul di benua kedua ini. Dengan lirikan mata yang tertuju ke arah Payu. Payu berkata, Untuk dapat mencapai tingkatan kultivasi seperti itu, Pada usia di atas 8.000 tahun, Kau hanya sedikit lebih lemah dariku pada saat ini. Seperti yang diharapkan dari kehidupan masa laluku. Kinan yang melihat kekuatan besar pada diri Payu di masa depan pun sangat terkejut. Jadi ini kehidupan Payu dari masa depan. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Melihat Kinan yang masih bengong, Payu asli pun meminta Kinan agar tetap fokus menghadapi petir tribulasi dan ia yang akan mengurus kehidupan masa depannya itu. Kinan pun mengerti dan kembali menuruti apa yang dikatakan Payu asli. Lalu Kinan pun kembali memanggil petir tribulasi ranah Martial God. Tribulasi ranah Martial God, Dengarkan, seketika setelah Kinan merapal mantra, petir tribulasi pun mulai menyambar ke sana kemari. Namun kehidupan masa depan Payu yang melihat Kinan berusaha mengatasi petir tribulasi pun berkata, Masih berusaha mencapai ranah Martial God saat aku ada di sini. Sambil menghancurkan petir tribulasi Kinan, Payu masa depan berkata, Di dunia ini, seseorang yang bernama Kinan tidak boleh memicu tribulasi ranah Martial God. Kinan yang melihat jika Payu masa depan mampu menghancurkan petir tribulasi ranah Martial God pun sangat terkejut. Apa? Dia bisa menghancurkan petir tribulasinya? Tidak hanya Kinan yang larut dalam ketidakpercayaan. Jika petir tribulasinya dapat dihancurkan oleh Payu dari masa depan. Tapi, Fafiliun Serendepiti pun seketika menjadi panik. Karena rencana mereka gagal untuk menjadikan Kinan sebagai Martial God. Fafiliun Serendepiti pun dengan kepanikan berteriak kepada Empress Payu. Empress, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kemudian, Payu pun menjawab pertanyaan dari Fafiliun Serendepiti. Aku akan mengembalikan aturan kultivasi saat Kinan sibuk dengan prosesnya. Kalau kehidupan masa depanku ikut campur, kau lakukan yang terbaik untuk membuatnya sibuk selama tiga tarikan nafas. Tapi, Payu masa depan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Payu asli. Ia lalu mengeluarkan tiga Origin Force yang membuat Payu asli terkejut. Maaf, tapi itu tidak akan berjalan sesuai keinginanmu, ucap Payu masa depan. Empress Payu pun menanggapi apa yang dilakukan oleh Payu masa depan. Tiga gumpalan Origin Force? Mereka sangat murah hati ya. Sepertinya kau benar-benar berencana untuk mengambil alih penuh atas benua kedua yang kuciptakan ini. Ucap Payu asli sambil mempersiapkan sebuah energi di tangannya. Akan tetapi, Payu masa depan yang mendengar ocehan Payu asli pun malah bertepuk tangan dan tampak terlihat girang. Seperti yang diharapkan dari kehidupan masa laluku. Bisa melihat konspirasi hanya dengan sekali lihat. Tapi kau tidak bisa menghentikanku dengan apa yang kau punya sekarang. Setelah mengatakan itu, kehidupan Payu masa depan pun mulai bergerak untuk mengambil alih benua kedua yang diciptakan oleh Payu asli. Sehingga membuat Payu asli harus keluar dari benua kedua ciptaannya sendiri. Akan tetapi, walaupun ia telah terlempar dari benua ciptaannya itu, Payu asli tidak menyerah begitu saja. Mau mengambil alih benua kedua yang diciptakan? Hahaha, jangan mimpi. Ucap Payu asli. Ia pun kembali melakukan penyerangan terhadap Payu masa depan. Sehingga pertarungan dahsyat antara kedua Payu pun terjadi. Kemudian, Pavilion pun disini mengatakan apa yang diperintahkan Empress Payu sebelumnya. Ia berkata kepada Madam Heavenly Fortune dan pimpinan Battle Tribe. Zanyuan, Madam Heavenly Fortune, kita sekarang akan memasuki Seven Luminaries Flying Sword. Dan meminta setiap aksi yang ingin bergabung dengan kita untuk ikut bersama kita dan menunggu instruksi selanjutnya dari Empress Payu. Mendengar instruksi dari Pavilion Serendepity, pimpinan Battle Tribe pun akan segera memberitahu setiap aksi yang ingin bergabung dengan aliansi Anti-Heaven. Melihat aliansi Anti-Heaven Blunder, Sword Heaven Gate pun sangat senang. Ia tertawa. Hahaha, orang-orang dari aliansi Anti-Heaven tidak akan pernah menyangka situasinya akan seperti ini, kan? Heaven Gadlu kemudian segera memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti rencana dari Payu masa lalu. Baiklah, dengarkan. Kita akan mengikuti arahan kehidupan masa lalu Payu. Saat waktunya tiba, segeralah habisi Kinan. Master Gadbis pun sangat setuju dengan rencana tersebut. Bagus sekali. Aku sudah muak dengan Kinan. Akan tetapi, tampaknya Mount Art Ranking tidak sejalan dengan rencana Heaven Gadlu. Dalam hatinya ia bergumam. Sungguh mengejutkan bahwa keadaan akan berubah dengan sangat cepat. Untungnya aku belum bergerak. Namun orang-orang ini tidak tahu jika ini hanyalah permulaan. Lagi pula Martial Spirit Kinan berasal dari Nine Heaven. Cerita beralih kepada Kinan yang saat ini ada di benua kedua. Terlihat ia tampak masih berkultipasi. Sambil melihat pertarungan antara kedua Payu, Kinan bergumam. Kekuatan yang ditunjukkan kehidupan masa depan Payu entah bagaimana mirip dengan api yang baru saja lahir di dalam tubuhku. Pertarungan sekali seumur hidup. Ini tidak bisa dilewatkan. Mari kita lihat apa yang bisa aku dapatkan. Dan aku fahami dari pertarungan ini. Lima hari kemudian, pertarungan Payu asli dan Payu masa depan tampaknya sudah berakhir. Dan Pavilion Serendepiti yang memperhatikan pertarungan itu pun berkata. Benua kedua sudah berhenti meluas. Pertarungan di antara Empress Payu dan kehidupan masa depannya pastinya sudah berakhir. Dao Origin Heaven Limuntain yang ada di sana juga mengomentari tentang benua kedua itu. Benua kedua sekarang berukuran setengah dari Half Guard Region. Kalau itu terus meluas, aku tidak tahu apakah itu bagus atau buruk. Tampaknya Dao Origin Heaven Limuntain sangat lega dengan berhentinya peluasan benua kedua tersebut. Tapi tiba-tiba Sepan Luminaris melihat banyak sekali artefak yang berterbangan di langit. Dan meminta Pavilion Serendepiti serta Dao Origin Heaven Limuntain untuk melihatnya. Tunggu, coba lihat itu. Sangat banyak artefak yang dipanggil ke benua kedua. Sepertinya akan ada Battlefield baru, ucap Pavilion Serendepiti. Kembali ke Kinan. Kinan di sini tiba-tiba bergumam. Aneh, kenapa aku seperti? Namun belum sempat ia menyelesaikan perkataannya. Tiba-tiba Payu asli muncul dan menebak isi fikiran Kinan. Kau merasa seperti seorang mortal kan? Tentu saja kedatangan Payu asli pun mengejutkan Kinan. Apalagi Payu mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Kinan. Kinan lalu bertanya kepada Payu. Payu, apa kau tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kehidupan masa depanku sudah melampaui ekspetensiku. Tapi ingin mengalahkanku itu hanyalah angan-angan. Tidak ada gunanya untuk melanjutkan pertempurannya. Jadi kami akhirnya membuat aturan bersama. Mulai sekarang, setiap kultipator yang ada di benua kedua akan diubah menjadi manusia biasa. Jawab Payu asli menjelaskan keadaan saat ini. Kinan pun mengerti dan berkata, Oh jadi begitu? Kinan lalu bertanya, Adakah hal lain selain aturan tersebut? Payu kemudian menjelaskan kembali. Pertama, kau hanya bisa memicu tribunasi ranah martiaga di atas altar yang berada di bagian terdalam benua kedua. Kedua, sehari kemudian, setiap kultipator akan diizinkan untuk memasuki benua kedua. Ketiga, benua kedua akan menumbuhkan delapan Monarchid dan tiga Godfruid. Oleh karena itu, hal yang paling mendesak adalah pergi ke tempat di mana Battlefield berada. Jawab Payu. Kinan kembali bertanya, Apa itu Monarchid dan Godfruid? Mereka sama seperti horoskop, Tapi mereka tidak dibatasi oleh aturan. Jawab Payu kembali. Kemudian Payu pun mengingatkan Kinan jika kultipator lain akan datang ke sini setelah hari ini. Jika Kinan tidak pergi sekarang juga, maka Kinan akan melewatkan kesempatan besar. Mendengar peringatan dari Payu, Kinan pun memutuskan untuk segera pergi, tanpa menunda waktu lagi. Cerita berpindah ke Pavilion Serendipity yang saat ini tengah berada di dalam Pedang Seven Luminaris, tepatnya Markas Anti-Heavens. Ia memerintahkan setiap anggota aliansi Anti-Heaven untuk segera melakukan persiapan. Sebarkan perintah untuk segera menyiapkan. Makanan, minuman, pil, senjata secepatnya. Kita harus pergi ke benua kedua sebelum orang-orang dari South Heaven Secret Ground. Dragon Emperor pun menjawab, Baik. Tidak hanya aliansi Anti-Heaven saja. Ternyata South Heaven Secret Ground juga melakukan persiapan untuk memasuki benua kedua. Sesuai perintah kehidupan masa lalu Payu. Umumkan berita dan peraturan benua kedua kepada dunia, ucap Heaven God Lu. Para anak buahnya pun seketika langsung bergegas menjalankan perintah dari Heaven God Lu. Berpindah ke pintu masuk, satu-satunya menuju benua kedua. Tampak para kultipator sudah mulai masuk benua kedua menggunakan pintu tersebut. Cepat masuk, jangan sampai kita melewatkan semua harta, material, dan artefak. Cerita berpindah kembali ke sebuah tempat, tepatnya di benua Changlan bagian selatan. Di sini tubuh asli God Of War tampak sedang berbicara dengan seseorang. God Of War berkata, Itu benar-benar kau? Bagaimana kau mengenali masterku? Dan datang ke benua Changlan? Tanya God Of War kepada orang tersebut. Orang itu pun tertawa. Kau pikir kau adalah satu-satunya orang yang tahu kejadian di masa lalu? Jawab orang tersebut. God Of War kembali berkata, Kau mau apa? Apa kau berencana untuk? Dan ternyata orang yang sedang berbicara dengan God Of War adalah pria yang memiliki tato di dahinya yang sebelumnya bertemu dengan Kinan. Ia kemudian menanggapi perkataan God Of War dengan berkata, Kau bukan satu-satunya orang yang berencana melakukan hal itu. Aku sepenuhnya menyadari apa yang terjadi pada saat itu. Tidak ada gunanya menyebutkannya kepadamu. Aku secara khusus ingin memberitahumu kalau baru-baru ini saat dia datang ke Nine Heavens dan menghasilkan rune dao. Dia sudah memperingatkan tabu kuno. Mendengar perkataan tersebut, God Of War pun seperti sangat kesal dengan aura api yang keluar dari tubuhnya. God Of War berkata, Sebuah tabu kuno bukanlah apa-apa. Jika aku tidak terluka pada saat itu, aku pasti akan merobeknya dengan tanganku sendiri. Pria tersebut pun mengatakan, Jika tabu kuno memanglah bukan apa-apa, tapi masternya lah yang harus mereka waspadahi. Sambil perlahan menghilang, pria itu berkata kembali, Kita lihat saja, pengaturanmu sama sekali tidak berguna, karena hanya aku yang bisa membukanya. Cerita berpindah kembali ke benua kedua. Kinan saat ini tengah berjalan bersama dengan Feiyu Asli untuk menuju altar. Di saat itu, Kinan melihat sebuah bunga yang bisa meningkatkan kultivasinya. Namun dikarenakan saat ini ia adalah seorang mortal atau manusia biasa, dia tidak bisa menyerap bunga tersebut. Kinan lalu bergumam. Sungguh sayang untuk melewatkan hartanya. Dengan tubuh mortalku, aku tidak bisa membuka tas penyimpanan atau memurnikannya. Tubuhku kemungkinan akan meledak jika aku nekat untuk memurnikannya, ucapnya di dalam hati. Secara tiba-tiba ia merasakan lapar. Ia sendiri tidak tahu sudah berapa lama ia tidak merasakan lapar seperti itu. Kinan lalu melihat ke arah Feiyu dan berpikir, apakah Feiyu tidak merasakan lapar sama sekali. Tiba-tiba, Feiyu pun memberitahu Kinan jika ada makhluk bodi tempering lapisan ke-8 menuju ke arah mereka. Bukannya merasa khawatir, Kinan malah kegirangan, karena sudah lama sekali dia tidak makan daging. Kemudian, segerombolan wonyet pun dengan mata menyala muncul di belakang Kinan dan empress Feiyu. Namun, sebelum Kinan menyerang makhluk tersebut, Feiyu berkata, Tunggu sebentar, kehidupan masa depanku sudah mengubah aturan kultifasinya. Penekanan kultifasi terhadap bis ini telah melemah. Kinan pun bertanya, bukankah kehidupan masa depan Feiyu juga telah menjadi immortal? Bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut? Namun, sebelum Feiyu menjawab, terlihat salah satu monyet mencoba menyerang Kinan. Tapi, walaupun Kinan saat ini adalah mortal, ia mampu menghindari serangan monyet itu dengan sangat mudah. Bagaimana ia bisa mengubah aturannya? Ucap Kinan sambil mengambil sebuah batang kayu. Kemudian, Kinan pun menggunakan batang kayu itu layaknya sebuah pedang. Lalu, menyerang monyet tersebut menggunakan teknik sky desolating sabat. Seketika, membuat para monyet itu langsung dibuat terpukul mundur. Tapi, tiba-tiba kehidupan masa lalu empress Feiyu muncul dan menghabisi sisa-sisa monyet itu. Kinan pun bertanya, Siapa itu? Melihat Kinan yang mampu mengalahkan monyet tersebut, walaupun dirinya saat ini adalah seorang mortal. Kehidupan masa lalu Feiyu pun memuji Kinan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang ditakdirkan untuk mengatasi tribulasi, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan, saat kau hanya seorang mortal. Melihat kehadiran kehidupan masa lalu Feiyu, Kinan kemudian bergumam. Kehidupan masa lalu Feiyu, Sepertinya, dia sudah memulihkan kesadarannya. Lalu di sini, empress Feiyu pun berkata kepada kehidupan masa lalunya itu, Kehidupan masa depanku, dan aku sudah menyetujui aturannya. Kami tidak bisa merasakan keberadaan satu sama lain di benua kedua. Namun, bagaimana kau bisa menemukan kami? Mendapatkan pertanyaan dari Feiyu asli. Kehidupan masa lalu Feiyu pun menjawab, Kultivasi kehidupan masa depanmu yang sebenarnya sudah melampaui pemahaman kita. Dia bisa dengan mudah mengubah aturannya. Setelah itu ditetapkan. Kamu adalah kehidupan masa depanku. Aku cukup terkesan bahwa kau berhasil menjadi penguasa yang angkuh di Immortal Realm Ninehaven hanya dalam 8.000 tahun. Sayangnya, aku tidak bisa menahan diri. Jadi, aku hanya bisa membunuhmu sesuai aturan. Setelah menjawab pertanyaan Emphred Feiyu, kehidupan masa lalu Feiyu pun menyerang Kinan dan Feiyu menggunakan teknik Short Shadow, Luminescent Dreams, A Sword Like Dreams, A Sword Like Ray of Light The Illusionist Descent. Pedang-pedang tersebut pun mengarah kepada Feiyu asli. Namun, Emphred Feiyu masih santai dengan serangan tersebut. Ya, walaupun Feiyu sebenarnya bisa menahan serangan tersebut, akan tetapi Kinan dengan tinjunya dapat menghancurkan serangan itu. Merasakan kekuatan Feiyu masa lalu semakin kuat. Kinan bergumam. Tampaknya, kultipasinya sudah membaik. Setelah kesadarannya pulih. Akan tetapi, tiba-tiba Kinan diserang oleh seekor serigala. Namun Kinan berhasil menahan serangan serigala itu dan balik meninju serigala tersebut hingga tepar. Namun ternyata serigala itu tidak hanya satu ekor. Kini Kinan dan Feiyu dikepung oleh komplotan serigala tersebut. Melihat Feiyu dan Kinan sudah mulai terdesak, kehidupan masa lalu Feiyu meminta agar mereka segera menyerah. Ia pun menjentikan jarinya. Dan para serigala pun langsung menyerang Kinan dan Feiyu kembali. Kinan tidak menduga jika kehidupan masa lalu Feiyu ini bisa mengendalikan para bis. Feiyu asli kemudian bersiap melakukan sebuah serangan. Tapi sebelum serangan tersebut, dia lancarkan Feiyu berkata, Feiyu, kau harus tahu kalau selain Kinan tak peduli seberapa kuat orang yang ingin membunuhku, aku akan jadi lebih kuat dari dia. Akan tetapi serangan tersebut dengan mudah ditebas oleh kehidupan masa lalu Feiyu. Kau tak akan bisa membunuhku, ucap kehidupan masa lalu Feiyu. Maka kau harusnya juga tahu kalau aku tidak akan pernah menunduk kepalaku dan mengakui kekalahan. Jawab Empress Feiyu menanggapi perkataan dari kehidupan masa lalunya itu. Kemudian ia pun segera memerintahkan Kinan untuk pergi ke barat. Lalu ia mulai merubah aturan kembali dengan merapalkan sebuah mantra. Mengubah semua aturan menjadi kehampaan dengan illusionary glow. Sebuah serangan pun tertuju kepada Feiyu masa lalu. Namun Feiyu masa lalu berhasil menghindarinya. Melihat Kinan yang hendak kabur, kehidupan masa lalu berkata, Kinan kau tak akan pernah bisa kabur. Empress Feiyu pun segera pergi menyusul Kinan dan berkata kepada kehidupan masa lalunya. Oke, kita akan berpisah di sini. Akan tetapi ketika kehidupan masa lalu Feiyu akan mengejar, ternyata serangan sebelumnya yang dilancarkan Feiyu asli adalah sebuah jebakan. Kakinya terjebak oleh teknik S yang dilancarkan Feiyu. Dan hal itu membuat ia sangat kesal. Sial, ini adalah jebakan. Terima kasih telah menonton!